Intro Halo Rizbats dan selamat datang kembali di F1 Manager 22 Karir Williams kita Yang sekarang kita udah ada di ronde terakhir of course Abu Dhabi akan melalui Ronde ke-22 dan episode ke-22 Untuk season pertama kita dimana kita kali ini sedang mencoba mempertahankan posisi ke-7 dari McLaren Yang kayaknya mungkin bisa kita pertahankan guys ya Dan tentu saja I think di akhir musim kita akan berpisah dengan Nick The Freeze Jadi tunggu aja episode selanjutnya dimana kita akan meng-cover Kayaknya kita akan meng-cover pramusim guys ya Jadi di episode selanjutnya ditunggu aja dan di episode kali ini kita of course akan balapan di Yosparina Circuit Mari kita cek dulu apakah akan apakah ada nggak ada nggak ada upgrade-an Apakah kita bisa upgrade fasilitas Kayaknya nggak bisa guys ya Kayaknya nggak bisa nih Oh ini 6.700.000 Carpark test center engine cooling dan juga brake cooling Yah gasken aja kita 1 bulan gitu kan Dan uang kita sisa 1 juta Nggak apa-apa dan saatnya kita continue langsung lanjut ke balapan Dimana kali ini kalau kita cek dulu mobilnya guys Jempolnya ada di medium speed dan low speed dimana kita masih lumayan bapuk guys ya So targetnya udah nggak usah muluk-muluk ya Qualified position 1 driver ke top 15 Satu aja guys ya satu aja Dan ya I think that's it Nggak ada XP kan Iya nggak ada XP Oh ada XP buat technical chip Kita François Xavier de Maisson Namanya elegan guys ya Oke Langsung aja gasken kita Ke Abu Dhabi Gorongbrook Iyap dan kita udah selesai kualifikasi Dan ya kalian bisa lihat guys ya hasil kualifikasi Eh sorry Kok selesai kualifikasi Selesai free practice guys ya Kayaknya kita mau ke kualifikasi Kita lihat Oke The fridge ternyata di free practice not bad juga guys ya Walaupun masih di papan tengah Tapi mobil kita udah not bad guys Dan Ya saatnya kita mulai Kualifikasinya Tapi sebelum itu kayaknya aku mau ganti part mobil dulu guys Dan ya aku udah sedikit Ganti setupnya si Pi Astri guys ya Aku utak-atik di kartu tadi kalau kalian lihat 78% doang Kayaknya setelah aku benerin jadi 80% bisa guys ya Dan ini partnya udah aku pakein semua yang bagus dan mari kita mulai Q1 nya Semoga kita ada yang lolos deh Semoga kita ada yang lolos guys ya dari Q1 dan Here we go Langsung kita keluarin aja Ya dan kita udah ada di lap terakhir guys So kita lihat di sektor 3 kali ini Pi Astri dan The Freeze 12 dan 14 ya Tapi di belakang ini masih ada beberapa yang bisa meningkat waktunya Kita lihat Oke The Freeze dulu Tidak ada yang parkir Oh my god Oh my god Wah Wah Oh tapi Tapi lolos kah Tapi lolos guys Oke 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 ada Sunoda yang Mana abis binara Dan membuat The Freeze dan The Freeze stay Oh Anjir Ampun Wah Kira kita out guys ya Dan ternyata dua-duanya bisa lolos ke Q2 guys Bagus-bagus-bagus-bagus Oscar dan Nick dan ya ini di Q2 Aku gak optimis-optimis banget ya guys Dan ya Halo Setupnya udah 88% Not bad Mari kita langsung aja Gas ke Q2 Pakai ban Bapuk dulu ya guys ya Untuk run pertama kita Oke Dan run pertama Dibaruh aja Selesai nih Pi Astri Bawang aja crossing the line Ini dia The Freeze Tadi The Freeze sempat ketahan Sama Botas guys Dan Yip As you can see Lebih lambat Daripada Pi Astri Tapi Gak selambat waktu run pertama Karena kita sebelum ini Si The Freeze Ketahan sama Botas guys Sayang banget Aku paling malas ini Traffic ini Kualifikasi trafficnya Agak sedikit Kurang sopan Dan Ya Kita coba Tembusin aja Ke Q3 guys Yap And Pakai ban baru Kita langsung gasin aja Oscar di depan Ini Oscar guys Ya dia di depan Pake depan banget ya Beda sama The Freeze Yang ada di belakang Jadi Semoga keduanya Masih bisa Limpi dengan ban baru Guys Ini airnya pada pake ban Ban baru semua Kayaknya ya Oke Interesting 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 Dan Kita lihat Ini dia Oscar Pi Astri Stays 12 Dan The Freeze Ya udah lagi Kita out Di Q2 Dan Gak lama lagi The Freeze Akan Nelsekend lap Dan Ya Paling maksimal Guys ya Paling maksimal Oh di belakang Pi Astri Bagus Ada peningkatan But ya That's it Our qualifying ended Di Q2 Dan Kita langsung Gaskin aja Ke Race Day Dan Kita udah ada di Race Day of course Bensinnya kita full Ya guys ya Fulin aja Cuma nambah 0,3 lap Dan Ya ini kita pake Two stop Guys ya Two stop Karena kalo One stop ini Terlalu pelan Dan terlalu riski Kalian lihat nih Banyak Cepat banget Abis Yang mana Mendingan kita pake Start medium Boxer Terakhir Di akhirin Pake medium lagi Dan Gak perlu lama-lama Mari kita langsung Gaskin aja On to the race day Guys ya Pelapan terakhir Di musim pertama Dimana musim yang Sangat naik Kalian tau lah Guys ya Di awal musim Bapuk Itu kan Di pertengahan Dan di akhir-akhir Di kualifikasi kita Lumayan strong The Freeze dan PS3 10 dan 11 Tapi Carlos Sainz Sudah bisa nyalip The Freeze guys Dan kita lihat Kali ini ada Norris Yang udah disalip Sama Oscar Piatri Tapi disalip Balik sama Norris Dan Ini bakalan jadi Battle yang Menarik Ini guys ya Kita lihat Kita pace-nya Kali ini masih Santai Masih mediocre Dulu kan Dan kalau kita lihat Di lap pertama kali ini Carlos Sainz Oh The Freeze ya The Freeze udah out Kayaknya dari Jarak DRS Mungkin Kalau kita deploy Sabi Untuk mengejar Oscar juga masih Sabi untuk mengejar Jadi Mari kita coba Nyalain deploymentnya Dan Yap Looking good Looking good guys Deployment emang Kunci guys ya Dimana kalau kalian Bisa manage deployment Kita bisa Ada kesempatan untuk Nempel di Diarres Dan diarres Enabled The Freeze Seharusnya masih Dapat Cep Cakep Kunci Diarres adalah kunci Apalagi di track Sepanjang Abu Dhabi ini Diarres emang benar-benar kunci Oh no Oh my god No Ini Ini Sorry Kita lihat The Freeze Ehm Walalalala Walalalala Ada Ada Ajanik Oscar Bisa lah Oscar Oscar Bisa sih Ini Asalkan Konsisten Gitu kan Saya konsisten Jangan Lepas Dari Norris Padahal Norris lagi battle Menjauh Gitu loh Oscar Kalau bisa battle Sabi juga Kita lihat Kali ini Masih belum bisa Wah Oke Norris PS3 Gasly Dan juga Carlos Sainz Di belakang ini Gak tau nih Ferrari-nya Kek beda banget Ferrari-nya Carlos Di PS Plus Ferrari-nya Leclerc Di PS1 Yang mana Battle-nya juga Beda banget Dan juga bisa Nyalip Tiga mobil Medioker Sedangkan Leclerc di depan Membuat Verstappen Jadi sedikit Agak Kawalahan Guys Ini interesting Ini interesting Battle-nya Dan ini Dia piastri Wanjai Wah Boleh Oh Oh That's why So That's why He is Overtaking Them all Karena dia Gak pak Karena dia Pakai IRS Ini Ini PR-nya Ada disini Guys Kadang-kadang Lupa Untuk Nyalain IRS Guys Wah Wah Apakah Masih bisa Dapet IRS Masih bisa Cakep Ya Kunci-nya Emang IRS Disini Guys Dan kita Netralin Dulu Aja Aduh 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 Oscar Oscar Yuk Bisa Oscar 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 Masih Dapet Di IRS Untungnya Dan Gasly Agak Menjauh Ini Untung Banget Untung Banget Gasly Agak Menjauh Di Belakang Satu Detikan Yang mana Asalkan Kita Bisa Konsisten Ini Oscar Bisa Kemungkinan Pokoknya Lumayan Gede Dan Kalau Ngomong Ban Ini Ada pake Soft Dan Kita Masuk Pake Window Interesting Interesting It's Time To Go Agresif Ente Juga Kan Ya Ya You As Will You As Will Oh Safety Car Safety Car Boi Safety Car Boi Box 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 Yoi Pas Banget Pas Banget Vitu Box Box Kita Lihat Guys Wah Ini Yang Pake Soft Pas Banget Enak Yang Pake Soft Sih Guys Soalnya Di awal Pake Soft Bisa Lebih Kenceng Dengan Ya Ya Oke Ini Ada Box Ada yang Stay Out Interesting Interesting Norris Gasly Stay Out Dan Fiastri Eh Get out Oh Ketahan Sama Ferrari cari yang berakhir kenapa gak anda hajar aja dan kesalip sama Schumacher malu malu memalu malu astaga kok bisa gitu ya nick aduh aduh oke so kali ini biasa lagi coba nyalip sebastian use the overtake push 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 the freeze juga push troll box ternyata dan ini dia Oscar Piastri wow wow spektakuler crash spektakuler crash sebastian Vettel just crash in front of us oh my god wow 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 puse puse that's not what you won't see oh my god oh my god guys wow wow gila 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 budabi gila guys ternyata budabi guys and kayaknya ini bisa in this lap nih safety cardnya nih soalnya tinggal lungus troll aja kita lihat nge-scenya mana nge-scenya oke nge-scenya masih lanjut and safety card in this lap Oscar P4 ternyata guys interesting oh ini ini pada me one stop nih feeling-feelingku pada me one stop ini guys ya tapi kayaknya dengan driver-driver kita yang lumayan boros ban kita gak bisa one stop guys ya kita two stop kita two stop aja stay dengan strategi awal and Oscar Piastriku suruh nge-push 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 nya ini guys and here we go racing again di Abu Dhabi let's go kita lihat Peres ngacir sih ini Peres ngacir tuh pasti nih menarik ini guys ya gila 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 tuh ngelihat crash secara ee secara first hand guys ya langsung melihat crashnya Sebastian vital sedih lumayan sedih guys ya dan ini udah ada 3 korban ternyata di balapan episode kali ini oscar bisa ngalik ga oscar oke kejar yuk kejar kumor ayo kejar ini ini ada space loh oscar di blade blade breaking aja gak mau gak mau gak mau belum mau belum mau guys belum mau kita lihat dulu Carlos Sain juga mengintai di belakang kita lihat akselerasinya ee that's a bad acceleration oscar that's not a good acceleration ya udah kita ee netralin aja dulu dan kita biarin bensinnya stay di push kali ya oh my god safety car lagi dude how many safety cars in this race pesta safety car lagi guys gila ada apa nih ini oscar kuboxin sekarang enggak enggak terlalu early guys too early too early we have to stay stay put wah buset gila aja pak gila aja safety car lagi safety car berapa kali guys tolong ya silahkan dihitung udah berapa kali safety car gila ini kayaknya jadi rekor atau gimana guys dan safety carnya stay one more lap wah and it is in this lap di belakang oscar masih ada carlos hamilton first happen p7 the freeze p10 guys ya wah ini 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 menarik nih kita coba cek dulu dari full track view guys ya kita lihat the priest mana the priest 1,4 gak tuh buset jaraknya jauh banget the priest ini oscar jangan sampai kejauhan juga nih jangan sampai kejauhan juga the priest demi mendapatkan 1 point nih dan ya oscar masih 0,6 masih bagus ya guys ya jaraknya dan kita lihat carlosnya di belakang agak sedikit keteteran atau nggak bisa mengejar nggak tahu kenapa the priest udah ngejar rusli jadi bagus banget udah sambil ngepush juga jadi kita coba lihat apakah the priest dapat diares udah nggak dapet diares ternyata the priest guys ya sayang sayang sekali sayang 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 wah ini juga ngepas banget kita guys ya pakai ban nya dan kayaknya the priest kita coba agresif kita lihat yang lain bahan nya 60-70% guys kita happy to push ya kita happy to push oscar as well dipempat nooo nooo oscar biastri safety car lagi safety car lagi and it is medium for the freeze dan oscar biastri crash di akhir musim aduh sayang seribu sayang guys dan ya ini of course ya yang kustok pada box dan retire pusat pemain pesta safety car silahkan dihitung gila gilaen pesta safety car so by the way kita di belakangnya faltery dan udah in di slap push 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 go standard and let's see apakah the freeze bisa hang on kayaknya nggak bisa ya sini jaraknya Kenapa jauh-jauh jauh-jauh gitu sih the freeze ini fobia sama mobil atau gimana Pak ini the freeze aneh banget sumpah kelakuannya aneh banget guys oke dan sisa 6 lab tentu saja seperti yang kalian lihat di awal video ya target kita adalah finish dengan poin lebih baik daripada McLaren guys nah ini ini dia ya satu lawan dua guys the freeze lawan Ricciardo kita dapet di RS nggak dapet cakep the freeze lawan Ricciardo lawan Norris dalam sisa beberapa lab terakhir nih sisa 6 lab terakhir dan Norris sudah satu koma sekian detik Ricciardo semakin jauh ke atas tapi the freeze juga semakin dekat ke Ricciardo yang udah nyalip Fernando Lonzo ada Lulu di depan Lulu berapa detik nih Lulu itu dua detik dari Ricciardo oke interesting 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 kayaknya ntar sisa tiga lab baru kita push pakai bensin guys tuh something something happen big crash again big crash again who's crashing siapa yang guys gila 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 so crash and kita masih bisa nempel sama Ricciardo pokoknya intinya adalah jalan sampai out sport guys ya jangan sampai out sport kita lihat dari sisi dalam kali ini Nick the freeze masih mencoba memberikan 12 pukulan antara the fish dengan Ricciardo what a move nice nice jangan lupa kami bisa kumpul ini ajab lagi atau ayo atau ayo bisa belajar dan ngomong ada saat itu kita bisa belajar memang ada mana untuk tarik rambut itu untuk tarik rambut itu untuk tarik rambut itu yang ntar kumpul jadi orang lain nya dengan peribadi dari sisi yang ntar pukul dia pekerjaan kita terima kasih Terakhirnya Di P5 Mantap deploy lah Attack lah Ajar lah Carlos Sainz Dia pake soft Tapi The Freeze ada di P5 Poin yang banyak buat William Dan kita deploy Sambil kita nikmati last lap Bersama dengan Nick The Freeze What a season Botas dapet di RS Tapi kita karena full push Benchnya juga kita suruh habisin Kita push juga bunnya Harusnya bukan jadi masalah Karena Ricciardo juga lagi nyerang botas Jadi botas juga harus nge-defense Dan kita liat kali ini The Freeze What a lap Tapi kita harus berpisah Dari The Freeze Dan ini dia last lapnya Kita coba cek dulu lap type nya Ijo-kuning Dan habisin bunnya Second flag untuk Leclerc And it is Second flag untuk Nick The Freeze Di posisi kelima What a race Oncom dapet podium Mantap mantap What a race guys Di balapan kali ini Dengan lima Bil di NF guys Gila 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 And that's it guys Untuk musim pertama Terima kasih banget Buat yang udah nonton Musim pertama kali ini Mari kita langsung gasikan aja Ke pramusim Di musim kedua Of course Dan ya So That's it guys For this episode Balapan terakhir di menang Releclerc championnya Masih Max Verstappen Di konstruktor Red Bull Dan juara And Ya Di akhir musim Kita lihat dulu End season ending recap nya Guys ya And Hello Hello Ini harusnya ada recap nya Guys Abis ini Mana nih Come on mate Nah ini harusnya ada recap nya Rising through the ranks Widi Sabi Sabi Kita lihat Jordan nya Verstappen 455 poin Game Max Scouting complete ya Menarik nih Menarik nih Kayaknya kita akan Cari driver yang Lebih berpengalaman Untuk membawa Williams nya Biar bisa Konsisten di poin Guys Dan That's it For this Season Thank you so much Buat yang udah nonton Episode kali ini Jangan lupa like nya And subscribe And Tunggu episode selanjutnya Dimana kayaknya Aku bakalan Ya tergantung ya guys Kalau pramusimnya Bisa aku bahas Secara cepat Mungkin Bakalan ku masukin Jadi Satu sama Buat race nya Di Bahrain Episode selanjutnya But until then Thank you so much See you on the next Episode Stay safe Stay healthy And stay racing Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax